Kan Nasdem ini pun sering dipojok-pojokkan, Nasdem ini tidak pernah melakukan sesuatu langkah-langkah yang reaktif. Ini biasalah di tengah-tengah masyarakat. Iya kan? Saudara tahulah, kalau ada demo kita ini dituduh partai apa ini. Tapi apakah kita langsung bawa orang ini ke sana, ke ranah hukum gini? Enggak. Kita ini dalam kehidupan komunikasi politik ini ada silaturahim, ada tenggang rasa, ada pemahaman situasi kapan orang itu mengeluarkan statement, dan di mana situasi itu dia mengeluarkan statement, disinilah diperlukan akal sehat dan pikiran-pikiran kita harus bijak. Jangan langsung reaktif, emosional. Nah ini saya kira bahwa kita belajar untuk membangun suasana politik yang lebih sehat di dalam negara kita, sehingga komunikasi itu jauh lebih penting. Artinya, sebenarnya kita mengharapkan para tokoh-tokoh politik itu mendengar sesuatu info, informasi, ataupun berita, seharusnya dia cek dulu kepada pihak tangan pertama. Bener gak sih seperti ini? Jangan langsung reaksi dengan bahan yang ada, beredar di pasaran, langsung ini dijadikan bahan. Nah ini bahaya negara kita kalau seperti ini, kita bisa diadu domba, apalagi dengan dunia medsos yang ada sekarang ini. Saya kira demikian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!